Oke kembali lagi dengan saya Erlyn dan saya akan berikan pengenalan ke Altaka Ini adalah bulu mata dengan harga yang paling terjangkau dengan kualitas terbaik Kira-kira seperti itu Dengan harga ini kualitasnya berkali-kali lipat dari produk ini Jadi merk-merk yang lain Barbie something Korea itu harganya sekitar Rp50.000-Rp100.000 Atau berapa isinya? Ini hanya sekitar Rp15.000 Jadi saya bayangkan Ini harganya Rp14.000 Jadi sekitar segitu Ini bener-bener kualitas sekali Jadi anda bahkan bisa menggunakan ini berkali-kali Dia juga ada yang bulu mata yang dari buru ayat Buru-buru hantu Macem-macem Very fashionable Very very good Ini untuk pemakaian pribadi Untuk bukan anda make up orang lain Anda bisa menggunakan yang berkali-kali Oke, this is the last brand Ada make up lain Tapi tetep kuris saya Alice Jadi percaya lah Kemudian ini saya kategorikan sebagai Make up tool juga ya Jadi saya selalu menaruh bandana di make up case saya Jadi ini hasil orang-orang ada Karena setelah yang dilihat mengganggu ya Jadi rambut-rambut turun ke wajah Dan biasanya ketika anda mendandain orang Oh, apakah anda bawa pengete-pengete-pengete-pengete-pengete-pengete-pengete-pengete-pengete-pengete-pengete-pengete-pengete Anda bukan make up artist Kalau anda tidak membawa cotton bud Di dalam make up case anda Karena apa? Karena Ini pasti Pasti sangat berguna Karena kadang-kadang Make up kita Belepet Atau ada noda Atau Warnanya Kurang merah Ini Hanya dengan anda menggunakan satu cotton bud ini Dan sedikit Make up remover Bahkan kadang-kadang saya tidak menggunakan make up remover sama sekali Saya tinggal Makanya Dipetan sedikit Cuil Wah Ada make up Gila aja Kelap Itu dia tutorial pengenalan peralatan make up dari saya Dan juga review produk Jangan lupa untuk follow twitter saya MMRlin Dan juga jangan lupa untuk subscribe Atau berlangganan di kanal youtube saya ini